Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat bonsai Dimanapun kalian berada Salam satu hobi Jadi pada kesempatan Hari ini saya Lagi silaturahmi Di tempat Bisa dikatakan Pembonsai Petani, penghobi Ya Pokoknya yang terkait Dengan Dunia bonsai Nah saya lagi Berkunjung ke tempat Kediaman beliaunya ini Nah ini Jadi saya sedang berkunjung ke Tempat beliaunya Dan Hari ini kita akan review Seputaran dunia bonsai Harga Maupun ya sekedar Sharing-sharing terkait dengan dunia Bonsai ini Nah ini Ini orangnya ini Assalamualaikum mas Waalaikumsalam Dengan mas siapa ini mas Pak Eka Dengan Pak Eka Ayo bonsai silaturahmi di tempat Pak Eka ini Pak Eka Yang di Depan ini Pohon apa ini Pak? Ini Pohon loa mas Loa Dua ini pohon loa Sama itu serut Serut ya Oke Jadi kalau Jadi kalau Dunia bonsai Pak Eka berapa tahun Pak Eka Geluti hobi bonsai ini Pak Eka Untuk bonsai sekitaran 5 tahun 5 tahunan Nah yang loa ini Ini Sempat Turun di Pamlo kemarin Pamlo kemarin Satu Satu ya Tapi kuat mas Saingan Apa? Dapat Benjara apa? Ijo Ijo ya Iya Yang penting partisipasinya Satu ini yang belum Belum sama sekali Padahal dulu pernah Di Pamnas Jember Waktu tahun 2017 Di regional ini Pak Yang mana? Coba Pak Eka Coba Pak Eka Saya ingin tahu ini Pak Eka Yang ini? Yang ini ya Sempat merah di regional dulu Tahun 2017 Sempat merah di regional Tahun 2017 ya 2017 Di Jember Jadi di tempat sampean Kayaknya ini sudah mulai Subur lagi Pak Eka Ya Mungkin dapatnya kemarin Kondisi pohonnya mungkin Ya bisa jadi Mungkin Perawatannya kurang maksimal Tapi Iya Pak Eka Tapi sekarang sudah Berapa Berapa tahun Atau berapa bulan Di tempat sampean Ini sudah Hampir Dua tahun Dua tahunan Dua tahunan ini ya Wah Ukuran apa ini Pak Eka Ini XL XL Terus yang ini Ini masih Belum ini Yang ini Belum sama sekali ini Belum turun ya Belum turun Wah Ini Belum turun Pak Ukuran apa ini Yang ini XXXL Iya Belum dikeluarkan Atau gimana Pak Eka Belum Belum ya Ini maksudnya Ganti media Ganti pot juga Reposisi pot Yang mana Itu ya Reposisi pot ya Oke Masih cari-cari pot ya Nantinya Yang pas Iya Pak Eka Terima kasih ya Iya Sama-sama Nanti saya boleh ya Untuk review Kondisi Apa pohon-pohon Yang ada di tempat sampean Terima kasih Iya Oke Sobat-sobat bonsai Jadi Ini punya Pak Eka Dan kebetulan Berada di Jember Utara Tepatnya berada di Kelurahan Kepunagung Nah ini masih kota ini Jadi dekat dengan pusat kota Yang Mau singgah Mau berkunjung Pak Eka orangnya Bener-bener Welcome ini Jadi mungkin terkait Mau sharing-sharing bonsai Barangkali disini Ada bonsai yang Yang Apa yang Masuk atau diinginkan Pak Eka ini juga Jual juga Yang penting Harganya cocoknya Pak Eka ya Nah ini Ini-ini pohon yang Kemaren Turun di Panglok Pameran Lokal Di Ambulu Ini ngeri Ini besar Ini Besar sekali Ini Tampak Dari belakang Nah Ketanya Pak Eka Nanti mau Masih mau cari Reposisi Apa Portnya Jadi Bener-bener Bentangannya Nah Wess Cantik sekali Nah ini ada Di depan ini Pohon serut Yang menarik Menarik sekali Ini Menarik sekali Ini Nah ini Iyayayayayayayaya Vietnam Nah ini lagi Nah ini lagi Juga ada Pohon kimeng ini Nah Ini Serut ini Serut Jadi kita akan Saya akan Singgah dulu Kita akan Singgah dulu Dan sekali lagi Yang mau datang Ketempatnya Pak Eka Dipersilahkan Katanya Dipersilahkan Pagi Siang Malam Yang penting Positif Nah Oke Sobat-sobat bonsai Ikuti terus Perjalanan Aib bonsai Review Terkait Sepan Sepetaran Jadi Disana itu Madanya Sudah ready Terus Untuk Kita lanjut Sampai jumpa